Hei, ini aku lagi, Nancy. Hanya saja aku sedang berpura-pura menjadi saudara kembar identikku yang lama hilang, Gabby. Setelah pertemuan kebetulan dengannya, dia kini menjalani kehidupanku di desa. Dan aku menjalani kehidupannya di kota. Ada satu halangan. Aku jatuh cinta pada saudara angkatnya, Jayden. Tapi sahabat Gabby, si Katie, juga ingin aku mencomblankan dia dengan Jayden. Sungguh menyedihkan ya. Katie memaksaku meyakinkan Jayden untuk mengajarinya di hari Sabtu. Alasannya, dia ada ujian fisika yang sangat penting. Jadi, dengan suaraku yang paling antusias, aku pergi bertanya padanya untuk membantunya. Dan mengejutkannya, menurut Jayden, itu ide bagus. Kau harus ikut duduk. Ayah akan sangat senang kalau kau bisa dapat nilai di atas F lain kali. Oh, wow. Jayden memang sangat baik. Aku tak paham kenapa Gabby mengaluh tentangnya. Jadi, sesuai rencana, tepat pada jam 3 sore, Katie muncul di pintu kami. Mengenakan gauntan palengan yang mungkin lebih cocok untuk ke kelab malam atau semacamnya. Saat melihatnya, Jayden tertawa kecil dan berkata, Oh, ada acara apa? Katie tersipu dan balas tersenyum. Tapi sebelum dia bisa bicara, aku memotong. Katie takut kelas fisik kamu akan terlalu membosankan, jadi dia ingin menambahkan beberapa warna. Jayden tertawa dan menyuruh kami mengikutinya ke atas untuk belajar. Katie jelas tak senang dengan kata-kataku. Dia mengerutkan kening padaku dan mengomel. Apa itu tadi? Dan aku hanya memberinya dua jempol ke atas dan bersikap seolah aku menjadi pendukung yang luar biasa. Kami duduk mengelilingi meja dan Jayden mulai menjelaskan materi fisika. Ini mudah sekali. Tapi Katie terus saja mendekat padanya dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan bodoh sambil memainkan rambutnya. Aku bersumpah, memilih-milih rambut itu dibuat-buat tapi tak memahami simbol-simbol sama sekali itu sungguhan. Segera aku bosan pura-pura bodoh, jadi aku langsung ikut jelaskan padanya. Dan Jayden terlihat terkesan. Oke, ini seru. Katie memandangku sinis. Gabby, bukankah kamu harus menikur jam lima? Kemudian dia menandang kakiku di bawah meja. Di sini saja, kau hebat. Jayden tersenyum padaku. Kuku-kuku itu bisa menunggu. Kau hanya tinggal satu F lagi dari amukan ayah dan aku tak mau saksikan itu. Kemudian dia menoleh ke Katie. Kalian harus saling dukung supaya lebih baik. Lalu kami kembali ke pelajaran. Bisa kulihat betapa marah Katie. Saat dia meremas tepi halaman buku catatannya. Diam-diam aku merayakan kemenangan kecilku. Kemudian ponselku berbunyi. Itu Dilan. Dan dia terdengar agak marah. Ya Tuhanku. Aku benar-benar lupa kalau Gabby sudah memberitahuku soal kencan penting hari ini. Di restoran mewah untuk perayaan hari jadi mereka ke enam bulan. Ups. Aku tak ingin pergi kencan dengan Dilan. Dan meninggalkan Jayden di sini dengan Katie. Ah. Tapi aku tak bisa biarkan Gabby kecewa. Jadi cepat-cepat aku ganti baju. Mengambil kado yang sudah dia belikan untuknya. Lalu pergi. Aku sampai di restoran melihatnya menunggu di luar. Terlihat cemberut. Jadi aku harus cari alasan. Maaf sayang. Aku hanya ingin terlihat cantik untukmu. Lalu menciumnya di pipi. Dia memakai lebih banyak parfum kali ini. Di dalam, aku pura-pura tertarik dengan menunya. Jadi aku tak perlu bicara dengannya. Aku tak mau mengacaukan hubungan adiknya. Tapi aku tak punya kesamaan sama sekali dengan cowok ini. Tiba-tiba, telponnya berdering. Tunggu dulu. Apa itu lagu yang belat? Maaf sayang. Aku lupa menyetel ke mode senyap. Aku suka sekali yang belat. Lagu barunya sangat menarik. Kita sebaiknya membuat tiktok untuk hitung. Dia memberiku pandangan aneh. Tapi kau selalu benci jenis musik ini. Berpikir cepat, aku menjawab. Kurasa selera musikmu pasti sudah menular padaku. Dia terlihat sangat senang. Kemudian meraih tanganku. Yang mana agak mengejutkanku. Tapi itu mencairkan suasana dengan baik. Aku merasa jauh lebih nyaman bicara dengannya setelah itu. Oke. Jadi, selain baju dan rambutnya, dia sebenarnya cowok yang cukup baik. Dan jelas kalau dia sangat peduli kepada Gabby. Kami bersenang-senang dan kemudian dia mengantarku pulang ke rumah. Dan jelas saja, seperti pasangan lain yang sudah berpacaran berbulan-bulan, dia akan menciumku. Dan aku mulai panik lagi. Sebagai informasi kalian, aku belum pernah ciuman. Dan tak ingin ciuman pertama itu dengan pacar saudaraku. Aku menciumnya di pipi lagi. Lalu berpura-pura batuk. Kukatakan padanya flu beberapa hari lalu belum sembuh betul. Dan aku tak ingin menularkan itu padanya. Fuh, untung saja dia percaya itu. Kemudian dia cuma menciumku dikening dan mengucapkan selamat malam. Huh, sungguh hari yang tak biasa. Kuhempaskan tubuhku ke tempat tidur. Dan hendak menelpon Gabby untuk mencari tahu kabar terbaru saat Katie menelpon. Dia ngomel padaku karena tak membantu kencannya. Lalu dia menyuruhku mengatur ulang kencan lainnya untuk menebusnya. Jadi, les matematika lagi? Saranku tanpa usaha sama sekali. Tidak, terima kasih. Aku sudah lelah dengan itu. Gabby, kau sungguh tak membantu hari ini. Ini kesempatanmu untuk memperbaiki diri. Aku percaya padamu. Kemudian dia menutup telpon, menyisakan jalan buntu untukku. Jadi, ku telpon Gabby untuk saran. Dan dia menyuruhku mengatur kencan di restoran kesukaan Jaden atau semacamnya. Lalu sepertinya, Gabby sadar betapa tak antusiasnya aku terdengar. Dia menambahkan, Oh, dan Nancy, aku tahu Katie suka berlagak jahat. Tapi dibalik semua itu, dia sebenarnya cukup sensitif. Dan selalu jadi teman yang baik untukku. Jadi, tolong usahakan ini berhasil untuknya. Oke, jadi aku harus kurangi jadi Nancy dan lebih banyak jadi Gabby. Karena Katie layak mendapatkan sahabat yang setia dan peduli. Jadi, ku pesan reservasi. Mengirimkan waktu dan tempat ke Katie. Lalu memberitahu Jaden soal itu. Dan sekarang, aku tinggal duduk santai dan biarkan mereka bertemu dan merayu. Dan, maksudku, tak ada yang bisa ku perbuat. Bukan berarti aku akan menguntit mereka atau apa. Hmm, tapi ya, itulah yang akhirnya ku lakukan. Aku tak bermaksud begitu. Tapi membayangkan mereka bersama hanya membuatku gila. Jadi, disanalah aku. Secara strategis menempatkan diri di balik pilar restoran. Berusaha menguntit mereka. Kemudian tiba-tiba, seseorang melempar celemek padaku. Hmm, sedang apa kau? Tempat ini sedang ramai. Dan kau malah berdiri di sana saja. Sedang menggoda pria atau apa? Ayo kerja! Aku berbalik melihat pelayan yang baru saja bicara padaku. Bergegas pergi untuk mengambil pesanan lain. Tunggu dulu. Apa dia pikir aku ini pelayan karena kemejaku kelihatan mirip dengan seragam mereka? Kalau begitu, biarkan keseruan ini dimulai. Dengan cepat ku kenakan celemek itu. Menurunkan topiku dan mencari-cari di jendela dapur. Berusaha mencari pesanan Jaden dan Katie. Itu dia. Sekarang mari kita tambah kepedasan di ravioli milik Katie. Tak butuh waktu lama, makanan mereka keluar. Dan Katie mulai batuk-batuk seperti orang gila. Merasakan makanannya. Hah! Tapi percuma, itu hanya memberinya kesempatan untuk bertingkah dan membuat Jaden lebih perhatian padanya. Jaden bahkan memegang garpu penuh stik untuknya dan kulihat Katie mendekat dan memakannya. Wah! Kemudian saat pelayan beranjak pergi dengan pesanan pecuci mulutnya, aku menunggu sebentar sebelum lari mengejarnya dan berkata, Hey! Meja 17 baru saja minta ganti kue coklat jadi kue keju selek kacang. Mereka barusan bilang padaku. Lalu diperbaikinya pesanan itu tanpa ragu. Katie sepertinya sangat benci selek kacang. Dia pastikan semua orang tahu itu. Kapanpun kami ingin makan sesuatu. Sementara Jaden suka sekali roti lapis selek kacang dan jelly. Jadi dengan begini, dia akan lihat betapa dia itu pemilih makanan yang menjengkelkan. Setelahnya, aku menunggu di pojok. Pura-pura mengelap meja untuk tetap tak terlihat sementara terus memperhatikan mereka. Dan seperti harapan, Katie melompat dari tempat duduknya dan mulai berteriak pada pelayan setelah membau kuenya. Pelayan itu tampak kebingungan lalu melihat-lihat sekeliling mencari sesuatu. Tiba-tiba dia menunjukku. Hei, apa kau yakin dengan ordernya? Kau yang bilang padaku kalau mereka mengganti kuenya. Aku terpaku saat semua mata kini mengarah padaku. Gabby, aku tak percaya ini. Kenapa kau mengacaukan ini untukku? Katie mendatangiku. Kau, kau tahu betapa parah aku alergi kacang. Bisa saja aku berakhir di rumah sakit. Aku tak mengenalmu lagi, Gabby. Eh, dia lalu bergegas pergi. Ya Tuhan, aku sungguh tak tahu soal itu. Aku tak bermaksud untuk menyakiti Katie seperti itu. Jaden kemudian dengan cepat membayar tagihan dan menggerutu padaku. Kita pulang. Dia tak mengatakan sepatah kata pun padaku di perjalanan pulang. Dia hanya langsung pergi ke kamarnya dan membanting pintu. Aku berdiri di luar kamarnya dan terus meminta maaf. Dia akhirnya buka pintu dan membentakku. Ada apa denganmu? Kau sudah sangat aneh akhir-akhir ini. Aku minta maaf, aku tak bermaksud begitu. Kukira kau akhirnya sudah berubah jadi lebih baik. Tapi, ternyata kau masih saja anak manja seperti biasanya. Lakukan saja apapun yang kau mau tanpa pikir panjang. Tidak, bukan seperti itu. Itu sebuah kecelakaan. Aku... Oh, yang benar. Lalu seperti apa itu? Itu seperti... Aku maksit padamu, Jaden. Aku tak tahan melihatmu dengan cewek lain. Apa? Apa kau gila? Semoga ini bukan semacam lelucon. Gabby, kau ini adikku. Bukan, aku bukan. Aku bukan Gabby. Aku kembarannya, Nancy. Dan sebagai informasi, Gabby dan aku bukan saudari kandungmu juga. Jaden menatapku dengan mulut terbuka. Kemudian aku merasakan ada tangan di pundakku. Gabby, apa yang baru saja kau katakan? Itu ibu. Beliau terlihat sangat bingung. Dan air matanya mulai berlinang. Kami mengadakan pertemuan keluarga darurat di mana aku ceritakan pada mereka semua pertemuan kebetulanku dengan Gabby. Bertukar tempat dan bagaimana dia percaya kalau dia diadopsi karena mereka lebih memilih Jaden daripada dia. Jadi sekarang Gabby bersama orang tua biologis kami di desa. Mengatakan kalau mereka terlihat shock itu masih kurang. Kemudian ibu meraih tanganku dan berkata, Sayang, sudah waktunya kau tahu kebenarannya. Kemudian ibu cerita padaku bagaimana 12 tahun yang lalu saat piknik keluarga, aku berkeliaran sendiri lalu tersesat. Mereka berusaha mencariku, tapi tak ada hasil. Tapi sekarang, disinilah aku. Kutemukan cara kembali pada mereka. Mereka juga menyebutkan kalau mereka bukannya lebih menyayangi Jaden. Mereka lebih ketat dengan Gabby karena dia itu pemberontak jika menyangkut studinya. Menyakitkan mengetahui dia kira kami kurang menyayanginya. Ayah menghelah nafas, kemudian ibu menoleh padaku. Memalingkan pandanganku dengan tangannya. Ya Tuhan, Abby ku yang maklang. Aku tak percaya kau ada di sini bersama kami sekarang. Abby? Jadi nama asliku adalah Abby, gel? Aku tercekat. Semuanya menjadi begitu emosional. Banyak pelukan dan air mata. Emosi yang meluap-luap. Jadi, kita jemput adikmu. Yuk. Ayah menepuk pundaku dan memberitahu semua orang untuk berganti pakaian lalu kita langsung turun ke jalan. Mungkin sekarang sudah jam 10 malam, tapi ini tak bisa ditunda. Di jalan, aku mulai tenang dan menerima kenyataan sambil ku perhatikan semua orang dengan seksama. Jadi inilah kedua orang tuaku yang asli? Dan itu artinya Jaden juga benar-benar kakakku? Ya ampun, sekarang itu membuatku malu. Ku keluarkan ponselku untuk mengabari Gabby kalau kami akan datang. Dan tak lupa menambahkan, kau benar-benar tak akan percaya apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengharapkannya langsung menelponku kembali. Tapi sebaliknya, dia hanya menjawab dengan, Ku rasa aku akan mempercayainya. Hah? Kami tiba di rumahku dan orang tuaku bergegas mendatangi kami dan memelukku erat. Ternyata, mereka cepat sadar kalau Gabby itu penyamar. Tapi dia masih menikmati sekali kehidupan bertani. Jadi Gabby memutuskan untuk tinggal sedikit lebih lama lagi sebelum memberitahuku. Maaf, Nancy. Tapi tak butuh waktu lama untuk ayah dan ibu menyadari bagaimana putrinya tiba-tiba tak tahu bagaimana cara menggoreng telur lagi. Kemudian semua orang tertawa. Kami semua berpelukan di meja dapur, lalu bercerita banyak hal. Ya ampun, suasana jadi emosional lagi. Ku rasa kami semua menetaskan air mata yang cukup banyak. Rasanya sungguh menyenangkan bisa bertemu orang tuaku lagi. Meski mereka bukan orang tua kandungku, mereka sayang dan peduli kepadaku, terlepas dari masalah keuangan. Sekarang setelah kami berkumpul kembali, aku resmi pindah ke kota dengan Gabby. Dan sekarang kami pergi ke sekolah bersama. Kami masih datang ke desa setiap akhir pekan. Dan habiskan waktu berkualitas dengan orang tua angkatku. Yang ternyata Gabby sangat sayangi sepertinya hal aku. Dan berkat orang tua kandungku, mereka sekarang memiliki pertanakan melimpa yang selalu mereka impikan. Pada akhirnya semua berjalan baik. Dan aku sangat bahagia. Kecuali momennya sedikit canggung dengan Jaden. Mengingat kembali soal itu, sungguh sangat bodoh. Mungkin kali ini aku akan beritahu Kathy dengan baik. Karena jujur, mereka akan jadi pasangan yang sangat manis. Tapi sebaiknya dia jodohkan aku dengan cowok tampan lain sebagai gantinya.